Pertama nabung, kedua invest, ketiga segera dana darurat, oke Menabung untuk berinvest, untuk semua kita jadi beruntung Lepuk ITF, cerdas, cermat, keren Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembutambun di Joran Lembu Dan ini rekomendasi pilihan gue saham untuk tanggal 15 pagi hari Jadi nanti hari Senin kan mulai ada bursa lagi Dan gue rekomendasikan beberapa saham di bawah harga seribu Beberapa pilihan gue, yaitu ada Resource Alam Indonesia, Pelayaran Nelly, Samudera Indonesia, Tributra Agro Persada Asuransi Bintang, Astrographia, Transpower Marine Super Keren Mitra Usaha, Multi Filling Mitra Terus kemudian ada MD Pictures, ada MD Key Utama Namun gue hanya memilih beberapa yang lebih cocok Ya itu seperti Suparma, MD Key Utama Lalu ada Super Keren Mitra Utama, ada Transpower Marine Kemudian ada Tributra Agro Persada Kemudian ada Samudera Indonesia Ya, itu beberapa pilihan Namun gue saring lagi Gue melihat ini cuma beberapa pilihan yang muncul dari data yang gue lihat Ya, dari sebuah website Dan ini beberapa pilihan gue Jadi gue tetap merekomendasikan kembali Beberapa, gue saring lagi Beberapa saham yang gue lihat dari sudut Ininya ya, apa namanya Laporan keuangannya gitu Yang pertama adalah SMDR Yaitu Samudera Indonesia Ini terbang banget Posisinya 985 Dan dengan harga segitu Dengan financial performance Dari 2016 sampai 2020 2020-nya minus dan 2019-nya juga minus ya Cuma secara revenue Dan revenue dia naik ya Secara revenue Jadi ini bisa jadi option Ini Kalau ini terbang terus ke atas Ya Sangat tinggi banget ya Dalam Di atas 5 tahun terakhir Namun Untuk laporan keuangan tahun 2019-nya Dan 2020-nya Sepertinya mengalami penurunan ya Gitu Jadi selalu waspadai Seperti ini ya Lalu Nah menarik nih Ini pelayaran Nelly Dwi Putra Ya Dengan harga 222 Yang gue sebutin dari tadi di depan itu Saham-saham yang Berdividennya Jadi gue ini perinci lagi Nah ini ada pelayaran Nelly Dwi Putri Dari Dua Penurunan yang dalam itu 2016 Dan sekarang Secara di atas 5 tahun Dia udah ngalamin kenaikan Walaupun Harganya masih 222 Namun secara annualnya Final seal performance-nya Ini yang Cukup baik ya Dari 2016 sampai 2020 tuh Tetap menghasilkan net income Ya Walaupun net income 2020-nya Lebih kecil daripada 2019-nya Gitu Tapi net income-nya selama 5 tahun terakhir Ada Ntar teman-teman bisa ngecek juga Datanya melalui IDNfinanceSales.com Jadi biar tahu Bagaimana Situasinya ya Gitu Jadi biar tahu Kuartal 1, 2, 3, 4-nya Dia tertip atau enggak Gitu Lalu Lalu Yang menariknya adalah Dari Financial performance-nya 2017 2018 2019 2020 Selalu mengalami Net income yang positif Gitu ya Net income yang positif Jadi Setahu gue dari belajar dari buku The Intelligent Investor Jadi kalau perusahaan itu Yang bagus ya Bukan karena Bukan karena permainan trading Harga ya Tapi karena Karena bagus ya Perusahaan itu Biasanya dia Harus dalam waktu Pastinya gue akan milih Perusahaan di atas 5 tahun gitu ya 5 tahun ya Terus kemudian kedua Biasanya Net profit-nya itu Net income-nya itu Harus ada Gitu ya Walaupun dia menerima revenue Tapi net income-nya jebol Berarti Ya Kasusnya seperti sekarang ya Situasinya kayak Garuda GIA Jadi Net Net revenue dia dapat Tapi net income-nya Anjlok semua gitu ya Jadi Harus diperhatiin Kemudian ya itu Dengan masih harga murah Transpower Marine Ini Terjadi lonjak Terjadi penurunan yang sangat drastis ya Di atas 5 tahun Setelah Kayaknya ada yang Lambungin tinggi ya Permainan Di permainan tradingnya Ada yang lambungin tinggi Kemudian dia Jatuh ke bawah Sempat di 1050 Terus kemudian jatuh Jadi 484 Yang menariknya adalah Ini yang gue suka Dari financial performance-nya Itu dari 2016 2017 2018 2019 2020 Itu mengalami Net income terus Yang positif gitu Dia dapat revenue Dan dia dapat net income Ini menarik ya Jadi nanti bisa Teman-teman bisa lihat Disempurnakan datanya Melihat di ID and financials Datanya Q1 Q2 Q3 Q4 Lihat semuanya Kemudian juga Lihat juga Data IDX-nya Dari IDX Laporan keuangannya Kemudian juga Dari market screener-nya Bisa dilihat ya Jadi Bisa juga Dibandingin dengan Emittance jenisnya dulu ya Emittance jenisnya Dibandingin dengan Ipot News Kemudian ada Super Crane Ada Super Crane Mitra Usaha Ya Super Crane Mitra Usaha Itu SKRN Posisinya 810 Dia Di atas 5 tahun Itu Mengalami Mengalami Penurunan Dari Dari Tahun Sebelum 2019 2018 Itu sempat Sampai seribu Sekarang Posisinya cuma 800 Dan perlahan Naik dari 2020 21 Ya Itu Naik gitu Kalau kita Ngambil Satu tahunnya Atau Ya di atas Max-nya ya Itu Masih ngalamin Penurunan Karena ini Termasuk baru Kayaknya Eh Enggak Sorry Yang menariknya adalah Financial performance-nya itu Dari 2016 2017 2018 2019 2020 Yang menurun Tapi semuanya Selalu mendapatkan Net income Net income yang positif Bisa cek aja nanti Di IDN Financials Cek aja SKRN Super crane Nanti bidangnya Nanti disana Ketahuan Bidangnya apa Lalu ada Multifiling Mitra Multifiling Mitra Ini harganya Posisinya di bawah Rp. 1.000 Yaitu Rp. 975 Saat ini Dan mengalami Kenaikan Sempat Ada Kenaikan yang sangat tajam Investor masuk Besar Terus kemudian Posisinya sekarang Di Rp. 975 Memang paling ideal Kalau dibelinya Di Performance-nya itu Di Rp. 160 Harga Rp. 160 Siapa tahu Bisa jatuh lagi ke sana Rp. 160 Rp. 300 Ya Itu posisinya Dan paling terendah Sempat di Rp. 300 Ya Yang menariknya Ada annualnya Sekali lagi Yang mengembirakan Jadi 2016 2017 2018 2019 2020 Semuanya Net income-nya Positif Dan yang Melonjak adalah Pada Tahun 2019 Yang Net income-nya Tinggi banget Tinggi banget Sehingga pada saat sekarang 2020 Mengalami penurunan Ya Data Analisa Keuangannya Ya turun banget ya Gitu Tapi 2019 Tinggi banget Untuk Multifilling Mitra Ya MFMI Ya Nanti teman-teman Bisa lihat Websitenya itu Ada Kemudian Lihat Bidang usahanya Di IDN Financial Terakhir adalah MDQ utama MDQ utama Ya MDQ MDKI Nah teman-teman Kalau mau tahu MDQ utama ini apa Bisa lihat Dibuka di Britama.com Bisa cari tahu Website ini Sebenarnya Fokusnya Dimana Kalau mau Lihat Manajemennya Yang lengkap Lihat di Market screener Market screener Itu Lihat Untuk Manajemennya Kemudian Harga Posisi saat ini Mengalami Penurunan Yaitu 208 Rupiah Ya Di atas 5 tahun Mengalami Penurunan Ya Baiknya Kalau mau Ngambil Ini Di Kalau memang Bisa Di Nanti Sekarang Bisa Diambil Atau Nanti Pada saat Lagi Turun Lagi Nanti Mengalami Diskon Lagi Pada Harga 127 Atau 130 Ya Itu Di harga Itu Yang menariknya Adalah Financial Performance Menurut Catatannya Jadi 2016 2017 2018 2019 2020 Semuanya Dapat Revenue Net Income Nya Dapat Gitu Ya Positif Dapatnya Jadi Makanya Saham Ini Termasuk Yang Apa Namanya Dapat Dividend Yang Aku Sebutin Tadi Sudah Disaringan Dan Memang Mendapatkan Dividend Namun Periksa Juga Karena Belum Tentu Semua Perusahaan Yang memang Bagus Financial Performance Belum Tentu Langsung Cepat Cepat Bagi Dividend Karena Dividend Adalah Keputusan Dari Perusahaannya Sendiri Jadi Harus Dilihat Lihat Segala Macem Performance Kemudian Lihat Dividend Jadi Itu Dari Pagi Ini Untuk Mempersiapkan Nanti Untuk Belanja Belanja Atau Nggak Mau Lihat Referensi Ini Di Untuk Pilih Pilih Saham Sekali lagi Ini Pilihan Gue Rekomendasi Yang Dari Gue Pilih Segala Macem Keputusan Memilih Saham Itu Di Tangan Investor Dan Jangan Langsung Percaya Apa Yang Gue Langsung Bilang Karena Wajib Diperiksa Dulu Berdasarkan Data Data Dan Dari Website Yang Terpercaya Salam Dari Gue Lambut Amun Del Dari Terima kasih.